Oke selamat siang ya, ini orderan yang masuk Ditransfer menggunakan BCA untuk Mitsubishi Expander Jadi ini ditransfer menggunakan BCA Terima kasih Pak Yusuf, PP Tirta, Harapan Rogo Jampi, Banyuwangi, Terima kasih Pak Jadi ini di order untuk Mitsubishi Expander Tipe LED ini adalah JL45 Apa sih keunggulan LED ini? Yang pasti adalah anatomi dari LED ini adalah 1 banding 1 dengan halogen Di sini terdapat logo emboss juragan lampu LED ini merupakan LED upgrade dari versi KRI XHP 52nd Generation yang cuma 30W Dulu warnanya adalah abu-abu, 30W Nah sekarang kita sudah upgrade menjadi 45W Wattnya menjadi naik 45W stabil, dia tidak nge-drop Kedua yang di-upgrade adalah chipnya Ya kipasnya putaran menjadi lebih cepat Chipnya jadi wattnya, jadi ada 3-4 poin lah yang di-upgrade Chipnya Tujuannya adalah supaya cut off-nya menyerupai halogen Kenapa? Karena dulu menggunakan XHP 50 Chipnya itu melebar Berbentuk bujur sangkar, sama seperti bagian high beam-nya Bagian high beam-nya ini adalah masih menggunakan XHP 50 Jadi ini merupakan LED hybrid chip Masih menggunakan XHP 50 Nah sedangkan yang kita upgrade adalah bagian lampu dekatnya Supaya kenapa cut off-nya menjadi lebih sempurna? Kenapa? Karena chip XHP 50 ini melebar Nah melebar menyebabkan banyak glare Sehingga fokusnya agak berantakan Agak sulit untuk men-setting dan berantakan Nah kita menggunakan chip otomotif yang persegi panjang Jadi bukan bujur sangkar lagi Tetapi persegi panjang Kenapa? Mengikuti panjang dari filamen Supaya anatominya 1 banding 1 Kenapa kita berbicara anatomi? Ini karena reflektor mobil Anda Reflektor mobil Anda ini Lahir menggunakan halogen Tentu dia pakai halogen Cut off fokus sempurna Permasalahannya adalah kurang terang Nah Anda ganti lampu LED Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen Nah makanya kita pelajari Bagaimana menciptakan lampu LED yang anatominya sama seperti halogen Nah inilah produknya Ini adalah JL45 45 Watt paling terang Nah LED ini anatominya sama seperti halogen Yang sudah versi upgrade adalah chip-nya Saya sudah bilang jadi lebih baik Nah terangnya sudah pasti 45 Watt diukur berdasarkan alat ukur yang namanya Wattmeter Jadi kalau soal fokus, soal cut off Saya berani jamin Kenapa? Karena saya sendiri memakai expander Jadi saya sudah ekspor di bidang ini LED ini 45 Watt Dan dia tidak ngedrop Saya jamin Ketiga LED ini adalah adjustable Nah selain adjustable LED ini harus bisa kita setting dan kita kalibrasi Menyerupai dengan halogen Bayangan gelap LED ini juga tidak besar Tidak ngedrop Berpendingin heatsink Heatsink Ada kipas dan teknologi penarikan panasnya double cooper Nah kunci utama dari LED ini adalah ini bisa dilepas Nah ini bisa dilepas Nah kita bisa setting Kita bisa menyesuaikan bentuk polanya sama seperti halogen Nah inilah Banyak LED di pasaran H4 Ada payung Tetapi payungnya tidak bisa dilepas Paten Merupakan daging lebih dari Bodi material heatsinknya Nah kalau seperti itu Artinya tidak bisa disetting Tidak bisa dikalibrasi Ya Dan LED ini adjustable Adjustable Anda bisa sistem slide Anda bisa setting di gym 11 Anda bisa setting di 11.30 Ya Sangat enak Ya Seperti itu Tanpa driver Dia driverless Tinggal colok soket Selesai Ya 5.500 Kelvin Warnanya adalah putih Dan dia tembus hujan Ya Nah Seperti ini Ya Dan dia tembus hujan Ya Lampu jauh Lampu dekat adalah satu warna Kita upgrade lampu dekatnya Menggunakan chip otomotif Bagian hike beam tetap XHP 50 Kenapa? Karena hike beam kita butuh yang Glare Membuka Float Semuanya Jadi makanya kita pertahankan Yang kita upgrade bagian depannya Supaya cut offnya lebih baik Ya Seperti itu Oke Tipe JL45 Untuk mobil Mitsubishi Expander ya Ini adalah produk dari Jungkiwenas Juragan Lampu Anda bisa order di Bukalapak Tokopedia Shopee Ataupun Lazada Anda bisa whatsapp saya Di 0898 269 3838 Anda bisa follow instagram saya Jungkiwenas Juragan Lampu Ya Hati-hati di online Banyak sekali mengatasnamakan Juragan Lampu Jungkiwenas Padahal bukan Ya Produknya juga bukan Banyak Orang numpang tenar Hati-hati Untuk Anda yang original Terdapat logo emboss Juragan Lampu Ya Ini untuk expander Terbaik lah Lihat yang kita punya Oke Terima kasih